Pulau Dewata atau Bali Seribu Pura Selain dikenal sebagai surga kecil wisata terbaik di dunia Bali juga dikenal dengan adat budaya dan tradisinya Tentu sampai sekarang masih kental dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Bali Begitu halnya dilakukan Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 1626 Bangli, Bali Di malam pergantian tahun 2019 menuju 2020 Ada acara tradisi yang cukup menarik dan unik yang dilakukan para parjurit TNI dari Kodim 1626 Bangli tersebut Mereka mengajak lapisan masyarakat untuk ikut serta melakukan refleksi atau berdoa yang dituliskan di dalam secarik kertas Kemudian dituangkan lalu dimasukkan ke dalam kapsul doa yang ditanam lapangan makodim bangli Mereka mengajak lapisan masyarakat untuk ikut serta melakukan refleksi Mereka mengajak lapisan masyarakat untuk ikut serta melakukan refleksi Mereka mengajak lapisan masyarakat untuk ikut serta melakukan refleksi Mereka mengajak lapisan masyarakat untuk ikut serta melakukan refleksi Mereka mengajak lapisan masyarakat untuk ikut serta melakukan refleksi Mereka mengajak lapisan masyarakat untuk ikut serta melakukan refleksi Dan dim juga tak luput mengajak seluruh tamu undangan untuk makan bersama Dalam tradisi di Bali, makan bersama disebut menghibur. Turut hadir dalam acara tersebut, Kajari Bangli, Kasdim, Para dan Ramil, para pasir, pengurus Persib KCK, Kodim Bangli, dan tidak luput para tokoh masyarakat di Bangli, ikut hadir dalam acara malam pergantian tahun tersebut. Tim Karya TV dari Kabupaten Bangli, Bali